Hai semua, kali ini aku mau bikin puding karamel yang lagi viral belakangan ini Nah daripada penasaran dan juga antri lama nih kalau mau beli Jadi mending kita cobain aja bikin sendiri di rumah Bikinnya super gampang, rasanya enak dan pudingnya juga lembut Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Pertama siapkan panci, lalu aku masukkan 1 sendok teh jelly, aku pakai Nutri Gel Masukkan juga 1 sendok teh agar-agar, aku pakai merek Swallow Lalu tambahkan 150 gram gula pasir Nah ini bahan keringnya aku aduk dulu agar tercampur rata Biar nanti saat dimasukkan cairan itu tidak menggumpal ya Setelah diaduk rata, aku masukkan 1 liter susu cair, ini aku pakai yang full cream Aku aduk dulu agar tercampur Jangan lupa juga tambahkan setengah sendok teh vanili cair, kalau nggak ada yang cair boleh pakai yang bobok ya Nah ini kita aduk lagi Lalu pindahkan di atas kompor, nyalakan apinya menggunakan api sedang Kita masak pudingnya sambil terus diaduk-aduk sampai pudingnya ini mendidih ya Nah kalau udah mendidih seperti ini, matikan aja apinya dan kita biarkan dulu sampai uap panasnya ini nggak terlalu banyak Di sini aku udah siapkan cup ukuran 200 ml Tapi aku masukkan pudingnya itu cuma sekitar 130 ml aja ya Tidak full 200 ml Dan aku dapat 8 cup puding seperti ini Nah pudingnya akan aku tunggu sampai suhu ruang, nanti aku masukkan ke dalam kulkas Sekarang aku mau bikin untuk karamelnya, aku pakai 100 gram gula pasir, 200 ml air dan juga 1 sendok makan tepung maizena Nah pertama aku akan larutkan dulu tepung maizenanya menggunakan sedikit air Nah sisa airnya nanti aku akan didihkan ya, biar airnya panas Nah kalau misalnya sudah tercampur seperti ini maizenanya, aku sisihkan dulu Siapkan teflon, lalu aku masukkan gula pasirnya, nah ini aku ratakan gulanya Nah saat membuat karamel, ini kalian harus sabar ya, karena prosesnya memang lumayan lama Kita masak menggunakan api yang sangat kecil ya untuk karamelnya Dan kita biarkan sampai gulanya itu mencair Ini agak lama, jadi kita tunggu aja Nah seperti ini sudah mulai mencair Dan jangan kita aduk-aduk ya Kalau misalnya mau cukup digoyangkan seperti ini aja teflonnya Karena kalau misalnya diaduk-aduk, nanti gulanya akan menggumpal dan mengeras Nah ini sudah mulai banyak yang mencair gulanya, kita tunggu lagi aja Nah sampai hasilnya seperti ini, semuanya sudah mencair gula pasirnya menjadi karamel Ini sudah cukup Sekarang aku akan masukkan sisa air yang tadi, yang sudah aku didihkan Jadi ini airnya sudah panas Masukkan sedikit-sedikit dulu Dan hati-hati karena ini sangat panas ya Takutnya nyiprat-nyiprat Langsung diaduk dan aku masukkan semua airnya Kita aduk sampai tercampur rata Nah seperti ini, semuanya sudah tercampur rata Sekarang aku akan masukkan tepung maizena yang tadi sudah kita larutkan dengan air Dan langsung aja aku aduk-aduk sampai karamelnya ini sedikit mengental ya Nah ini hasilnya sudah cukup, sudah mengental seperti ini, aku matikan aja apinya dan biarkan sampai karamelnya ini dingin Untuk toppingnya disini aku pakai biskuit regal yang kita hancurkan seperti ini ya Nah ini pudingnya sudah dingin, sudah aku keluarkan dari kulkas Sekarang kita siram dengan karamelnya Nah karamelnya juga jangan berlebihan, jangan terlalu banyak karena takutnya kemanisan Cukup seperti ini aja Dan ini karamelnya cukup untuk 8 box puding ya Lalu kita kasih topping biskuit regal yang sudah dihancurkan Nah ini dia puding karamelnya sudah selesai aku bikin Ini rasanya enak Nah ini pudingnya akan aku keluarkan dari cetakan Kita siram dengan saus karamel Jangan lupa dikasih topping regalnya juga ya Nah ini sangat-sangat jiggly dan sangat-sangat lembut Kalian bisa lihat sendiri dari potongannya terlihat sangat lembut Rasanya juga enak Semoga kalian suka sama video ini Semoga video ini juga bermanfaat buat kalian yang nonton Bisa juga kalian jadikan untuk ide jualan ya Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe Terima kasih